Terima kasih. Jadi nanti kalau orang tua itu mengatakan teh, tolong bikinkan kopi, itu dengan mengatakan bikinkan kopi, itu berbeda. Karena anak yang tumbuh dengan bapak yang suka memasukkan kata tolong diantara kata benda dan kata kerja, itu nanti kalau dia sekolah, TK, terus kemudian pulpennya jatuh, dia akan mengatakan pada temannya, pulpenku jatuh, tolong diambilkan. Persis seperti yang dia dengar di rumah bapaknya mengatakan seperti itu. Tapi kalau anak yang tidak pernah mendengar orang tua mengatakan kata tolong, dia nanti masuk TK kemudian pulpennya jatuh, dia mengatakan ambilkan pulpenku, cepat, jangan lama-lama. Karena bapaknya juga ngomong seperti itu kepada ibunya. Jadi nanti kalau Anda memilih pasangan suami istri, jangan cuma lihat gantengnya sama lihat cantiknya, tapi juga lihat bagaimana orang tuanya. Karena sedikit banyak dia akan mengadopsi pola-pola tindak, pola-pola ucapan dari orang tua itu. Terima kasih telah menonton!